Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Duda miskin mengadopsi bayi yang ditemukan di bandara Ibu kandungnya muncul di hari ulang tahunnya ke-18 Saat membersihkan landasan pacu Seorang pria duda miskin menemukan bayi terlantar di kereta dorong dan mengadopsinya 16 tahun kemudian pada hari ulang tahunnya yang ke-18 Segalanya menjadi rumit ketika ibunya muncul di depan pintunya dan merebutnya kembali Henry, 41 tahun Adalah seorang duda empat anak yang bekerja sebagai petugas kebersihan di bandara Untuk bisa merawat mereka Karena dia hidup dari gaji ke gaji, uang terkadang sangat ketat Dan Henry kesulitan memenuhi kebutuhan Untungnya atasan Henry cukup baik hati untuk menyumbangkan pakaian dan mainan anak-anak mereka yang kekecilan Untuk anak-anak Henry Dan istri mereka juga sering mengirim makanan Karena Henry menolak menerima uang Mereka mencari cara lain untuk membantunya Suatu hari setelah pesawat mendarat Henry sedang menyapu landasan ketika dia menemukan kereta dorong bayi yang ditinggalkan Dia berhenti untuk melihat dan menemukan seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 2 tahun Tidur dengan tenang di dalam Bagaimana bisa seseorang begitu terburu-buru dan meninggalkan anak mereka di sini? Tanyanya melihat sekeliling Tidak ada orang dewasa di sekitarnya Dan dia bertanya-tanya bagaimana staff mengabeikan kereta dorong di landasan Dia dengan lembut mendorong kereta dorong ke kantor keamanan Di mana staff memanggil polisi Saat polisi keluar Henry memutuskan untuk kembali bekerja Tetapi saat dia akan pergi, gadis itu mulai menangis Memaksa Henry untuk tetap tinggal Mama di mana? Kata gadis itu Menangis dan dengan panik menggeser kereta dorongnya Ketika dia mencoba menemukan ibunya di antara kerumunan di bandara Henry memeluknya dan menghiburnya Ibumu akan segera datang sayang Katanya, jangan khawatir Akhirnya gadis kecil itu berhenti menangis Tetapi dia memandang ibunya dengan mata penuh kerinduan Mata Henry juga tertuju pada kerumunan Tetapi dia tidak melihat seorang wanita pun datang ke arah mereka Beberapa menit kemudian petugas datang Dan pengumuman dibuat tentang gadis yang hilang Tetapi tidak ada wanita yang muncul untuk mencari anaknya Ketika polisi bertanya tentang orang tuanya Anak sekecil itu tidak bisa berkata banyak Pada saat itu, Henry tahu dia tidak bisa meninggalkan gadis itu sendirian Sebagai seorang ayah, dia semakin menyayanginya Meskipun dia tahu itu akan sulit Dia memutuskan untuk menerimanya Dia mengatakan kepada petugas polisi Bahwa dia memiliki empat anak dan bersedia merawat gadis itu Petugas polisi awalnya enggan Tetapi setelah memeriksa ID-nya Dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dia Mereka mengizinkannya untuk membawa pulang gadis itu untuk malam itu Kantor kesejahteraan anak akan menjemputnya keesokan harinya Henry setuju Dalam perjalanan pulang, Henry berhenti di toko kelontong Untuk membeli makanan dan membeli popok untuk gadis itu Di rumah, anak-anak Henry tidak sabar untuk bertemu dengan mereka Gadis itu tampak bahagia Malam itu, Henry dan anak-anaknya makan bersama gadis kecil itu Dan salah satu anaknya membacakan cerita-ceritanya sampai dia tertidur Saat dia tidur nyenyak, Henry tidak bisa mengalihkan pikirannya darinya Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika ibunya tidak muncul Dia tahu bahwa mengirim gadis itu ke panti asuhan akan sangat buruk Jadi dia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadopsinya Dan keesokan paginya dia yakin Tetapi ketika layanan anak tiba keesokan paginya Pekerja sosial itu enggan membiarkan gadis itu bersamanya Hanya setelah berjam-jam persuasi mereka setuju untuk merawatnya Tetapi dengan satu syarat Dia pertama kali diberi status orang tua asu Dan harus lulus pemeriksaan latar belakang yang dia lakukan Berbulan-bulan berlalu dan sayangnya penyelidikan polisi tidak membuahkan hasil Ibu gadis kecil itu tidak ditemukan Jadi Henry akhirnya mengadopsinya Dia menamakannya Blasie karena dia percaya dia adalah berkah Sedikit yang dia tahu tentang masalah yang menunggunya Henry dan anak-anaknya memuja Blasie Anak-anak membantunya mengganti popok Blasie dan bahkan memberi makan dan memandikannya secara bergiliran Setiap hari Blasie dengan cepat menyesuaikan diri dengan keluarga Henry Bos Henry telah menaikkan gajinya sehingga keuangannya dalam kondisi yang lebih baik Dan dia bisa merawat anak-anaknya dengan lebih baik Setelah beberapa tahun dia ditawari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi Segalanya tampak berjalan baik dalam kehidupan Henry Sampai ketukan tak terduga di pintu pada ulang tahun Blasie yang ke-18 mengubah segalanya Di depan pintunya berdiri seorang wanita dengan pakaian mahal dan sepatu hak style itu yang mengkilap Hatinya tenggelam ketika dia melihat betapa miripnya dia dengan Blasie Henry Pat, saya Alison Morales Anda membawa putri saya 16 tahun lalu dan saya di sini untuk membawanya kembali Saya akan memberi uang sebagai gantinya katanya Henry merasa seluruh dunianya runtuh di sekelilingnya Kamu datang ke sini untuknya Kemana saja kamu selama ini Keluar sebelum aku memanggil polisi itu tidak ada hubungannya dengan uangmu Wanita itu mulai tertawa dan Henry kewalahan oleh kekasarannya Oh Henry, tidak apa-apa, jangan terlalu kesal tentang itu Dengar, aku tidak berpikir jernih saat itu Aku belum siap untuk menjadi ibu Kehidupan seorang wanita tidak hanya tentang anak-anak Sekarang aku ingin dia kembali Kembali, Henry menjawab Dengarkan, putriku bukanlah barang dagangan yang bisa kamu tinggalkan kapanpun kamu mau Dan kemudian datang ke sini untuk menjemputnya Saya secara hukum mengadopsinya dan dia tidak ada hubungannya dengan Anda Baiklah, katanya Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan di sini? Anda menjaganya dan saya menyimpan uangnya Dia akan mewarisi 3 juta euro dari mendiang suami saya Dan saya menginginkan semuanya untuk diri saya sendiri Dia bisa menemani saya ke firma hukum dan menandatangani kontrak Dan kemudian dia dipersilakan untuk kembali Itu alamat pengacaranya Katanya sambil menyerahkan kartu nama itu Kunjungi dia dan dia akan menjelaskan semuanya Henry kaget Untungnya, Blaise tidak ada di rumah ketika Aileen datang berkunjung Sehingga semuanya berakhir di pintu dan Aileen pergi Tetapi kemudian malam itu ketika Blaise pulang Wajahnya yang pucat memberinya firasat bahwa ada sesuatu yang salah Dan dia akhirnya harus menjelaskan semuanya kepadanya Ayah, aku tidak akan pergi kemanapun dengannya Kamu adalah keluarga ku Kenapa kamu tahan dengan ini? Oh, aku tidak tahu sayang Dia hanya menginginkan uangnya Rupanya ayahmu meninggalkan sesuatu yang sangat besar untukmu dan dia menginginkannya Dia meninggalkan detail kontak pengacara Blaise menangis Bagus, dia meninggalkanku Dan sekarang dia mengejar uangnya Baiklah, aku tidak akan memberinya sepeserpun Tapi aku akan menemui pengacaranya Blaise ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya Karena dia hanya memiliki sedikit ingatan tentang ayahnya Dan bertanya-tanya apakah pengacara dapat membantunya Keesokan harinya dia mengunjungi firma hukum bersama Henry dan kebenaran terungkap Ternyata ayahnya Ronald adalah orang kaya dan Aileen menikahinya hanya karena uang Dia tidak pernah ingin melahirkan Blaise Tetapi dia harus berpura-pura menjadi ibu yang baik Karena dia ingin berada dalam wasiat Ronald Sayangnya Ronald meninggal dalam kecelakaan mobil tak lama setelah Blaise berusia 2 tahun Tetapi sebelum dia meninggal dia telah mengubah wasiatnya dan tidak disadari oleh Aileen Ketika dia mengetahui bahwa dia bukan bagian dari surat wasiat Dan bahwa Blaise akan menerima kekayaan ketika dia berusia 18 tahun Dia sangat marah Sampai saat ini dia tidak ingin tahu apa-apa tentang Blaise Dia telah pindah ke luar negeri dengan pacarnya Dia memutuskan untuk menunggu sampai Blaise berusia 18 tahun untuk menemukannya Dia pantas membusuk di neraka Teriak gadis itu ketika mendengar itu semua Aku akan membencinya seumur hidupku Dia menginginkan uangnya Akhirnya Blaise tidak menandatangani dokumen untuk penghentian warisan Jadi uang itu dikirim kepadanya dan Henry Aileen mencoba menghubunginya tetapi dia akhirnya berhenti ketika mereka melaporkannya ke polisi Aku sangat senang menemukanmu ayah Blaise memberitahu Henry suatu malam Bisakah kamu percaya ibuku kembali ke hidupku hanya karena dia menginginkan uang? Aku membencinya Tapi seharusnya tidak Kata Henry padanya Lihat hal-hal buruk dalam hidup membuat kita menyadari betapa pentingnya hal-hal baik Jika dia tidak seburuk itu aku tidak akan menemukan anak perempuan sepertimu Aku mencintaimu sayang Aku sangat beruntung memilikimu Tambahnya sambil berpelukan Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Seorang ibu sejati tidak akan pernah meninggalkan anaknya Bahkan untuk uang miliaran Meskipun Aileen melahirkan Blaise Dia tidak pernah menjadi ibu baginya Pada akhirnya dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan Tidak ada apa-apa Hati yang memberi cinta menerima cinta Henry mengadopsi Blaise dan membesarkannya meskipun dia tidak sekaya itu Tumbuh dewasa Blaise menghargai itu dan merasa diberkati memiliki ayah seperti dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!